Hai semuanya kembali lagi di nah itu dia Sports dalam video kali ini kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-21 Liga Inggris musim 2023-2024 hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 beserta daffer klasemen daffer top scorer daffer top asis daffer top glinsit sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya hasil pertandingan lanjutan pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024 hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Chelsea menang 1-0 virus Fulham berikut daffer klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 1-10 Liverpool memuncaki klasemen sementara dengan torian 45 poin usai uc bermain sebanyak 20 pertandingan asal film membayang di peringkat kedua dengan torian 42 poin usai bermain sebanyak 20 pertandingan dan menyesal setiap menempat di urutan ketiga dengan mengolesi 40 poin usai bermain sebanyak 19 pertandingan berikut daffer klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 peringkat 11-20 torian 28 poin usai bermain sebanyak 20 pertandingan menempatkan Wolverhampton di peringkat ke-11 dan dengan torian 25 poin usai bermain sebanyak 19 pertandingan menempatkan Bornemouth di peringkat ke-12 daffer top scorer sementara Liga Inggris musim 2023-2024 Mohamed Salda dan Erlinghalan memimpin setelah keduanya sama-sama ngemas 14 gol daffer top asis sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan masing-masing mengemas 8 asis Mohamed Salda dan Oliwatskin menempat di peringkat dua besar daffer top clean seat sementara Liga Inggris musim 2023-2024 posisi tiga besar ada Lisen Becker, Andre Orana dan Jennifer Ford dengan samsung mengemas 6 clean seat jadwal pertandingan pekan ke-21 Liga Inggris 2023-2024 hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat, Newcastle United akan merupakan Manchester City pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh SCTV Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih